Intro Wakil Presiden Gibran Akabumi Raka melakukan kunjungan ke SDN 03 Menteng, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2024 Kunjungan itu dilakukan untuk mengecek uji coba program makan siang gratis yang menjadi program pasangan Prabowo-Gibran Kunjungan itu ditemani oleh wali kota Jakarta Pusat dan Sukma dalam mengecek uji coba makan siang gratis itu Banyak 600 kotak makanan telah disediakan dengan harga 23.000 rupiah per posinya Selain nasi kotak, Gibran juga membagikan susu dan buku kepada para siswa Program uji coba makan siang gratis masih dalam tahap uji coba, pasalnya untuk menyesuaikan anggaran Gibran menyebut nantinya program ini bakal menggandeng perusahaan suasana lewat metode korporat sosial responsibiliti Ini merupakan kegiatan hari kedua Gibran setelah dilantik menjadi Wakil Presiden RI pada Minggu 20 Oktober 2024 Sebelumnya, Gibran melakukan kunjungan ke proyek MRT Pase II di kawasan Merumen Nasional, Jakarta Ia meminta proyek MRT Pase II itu agar selesai tepat waktu dan kembali menginjaukan lokasi tersebut Hari ini Selasa 22 Oktober 2024 Saya berkesempatan mendatangin data Wakil Presiden Republik Indonesia Bersama-sama dengan Diru PT Panggung PKI dan sekenap sejarah juga Dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Melaksanakan kembali kegiatan untuk percontohan uji coba Program Makan Berkisi Gratis Yang pada hari ini berlokasi di SD Negeri 03 Jakarta Pusat Dan perlu kami sampaikan bahwasannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terus berupaya untuk bisa mempersiapkan diri Dalam mendukung program satisrasional Yaitu Program Makan Berkisi Gratis Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Dan mendukung perkembangan optimal Anak-anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa Hari ini ada sebanyak 500 siswa dan tenaga pendidik Menerima makan siang berkisi gratis Yang disediakan oleh Katering Jakarta Tersindo Dengan harga paket Rp 23.000 per paket Dan setiap paket berisi nasi putih Kemudian daging ayam Telur dadar Capcai Dan luah Dengan kandungan gisi yang tentu saja Sudah disediakan Untuk anak-anak yaitu Sebesar 571,25 kalori Makanan ini sebagaimana juga yang sebelumnya Dikemas dalam paperbox tamah lingkungan Dengan pengelolaan sampahnya Dilakukan oleh bank sampah yang berkutus sama Dengan forum masyarakat betul di lingkungan Kami terima kasih juga Kepada PT Bank TKI Atas dukungan CSR-nya Yang diberikan untuk Mensukseskan program makan berkisi gratis Tentu saja kami terus mempersiapkan diri Untuk bisa mensukseskan program ini Sambil menunggu arahan lebih lanjut Dari pemerintah provinsi Pemerintah pusat-pusat ya Dalam hal ini tentu saja Kami dari lingkungan pemerintah provinsi Siap untuk terus melanjutkan uci coba Insya Allah juga besok masih Kemudian juga lusa gitu ya Dan nanti kita akan terus Petakan, kita evaluasi Harapannya adalah ke depan Juga akan terus baik Mudah-mudahan Ini akan sukses ke depannya Mungkin demikian Teman-teman media Terima kasih atas dukungannya Support-nya selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda